Rahasia Istana Terlarang Jelit 5 Oh 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 oh, kau orang tua menginginkan Buddha sekalian untuk menemani kau minum beberapa cawan arak seru dayang yang ada di sebelah kiri sambil tertawa getir. Itu sih tidak perlu, aku si pengcenis tua hanya pingin sambil minum arak bisa memandang wajah kalian berdua, kedua orang dayang itu saling berpandangan sekejap, akhirnya mereka bersama-sama berjalan-jalan menuju ke sisi Sunputsya dan berdiri di kedua belah sampingnya dayang yang ada di sebelah kiri mengisikan cawan keempat orang itu dengan arak lalu ujarnya sambil tertawa. Arak akan menambah kegembiraan orang gagah. Ya ya berempat, bagaimana kalan kalian mengeringkan dahulu sucawan arak sunputsya sambar cawan arak yang berada di hadapannya lalu terkata tertawa usia aku si pengemis tua paling besar menurut peraturan akulah yang akan mengering kau cawan arak itu terlebih dahulu, dengan demikian aku akan menganggap tindakan mereka itu sebagai sikap menghormat terhadap diriku, tanpa menanti lebih lama lagi, ia teguk habisi cawan tersebut dengan gerakan yang cepat dayang yang ada di sebelah kiri itu segera memenuhi kembali cawannya dengan arak. Sunputsya sembari menghalangi Syauling serta Tiong Chiyu Siangkun untuk bersantap dan minum arak ia sendiri minum dan makan dengan lahapnya. 7-8 cawan arak telah dihabiskan dan setiap mangkuk sayur telah disapunya sampai 3 sumpit kemudian ia baru berhenti makan minum dan berkata seraya tertawa. Sekarang kalian berdua boleh pergi, setelah si pengemis tua minum beberapa cawan arak melihat nona muda orang lain merupakan pantangan yang terbesar lebih baik. Nona berdua cepat-cepat mengundurkan diri dari sini, kedua orang dayang itu benar-benar sangat menurut mereka menjura untuk memberi hormat lalu mengundurkan diri dari dalam ruangan sekalian menutup pintu ruangan. Menanti kedua orang dayang tadi sudah jauh meninggalkan tempat itu, Sunputsya baru tersenyum. Silahkan kalian bertiga makan minum dengan hati legat, di dalam sayur dan arak ini benar-benar bersih tak ada racun, ternyata tingkah lakunya yang sinting dan keedan edanan tadi bukan lain adalah untuk menjajal apakah sayur serta arak itu diracuni atau tidak. Sengpet menghela nafas panjang. A-a-a-a, untuk melakukan percobaan tersebut menurut peraturan sudah sepantasnya kalau kamilah yang melakukan kami merasa malu kalau suruh Halo Ociaopo yang melakukan percobaan dengan pertaruhan jiwa sendiri. Ha-a-a, 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 aku si pengemis tua benar-benar sudah tua bangka. Sedangkan kalian berdua masih muda dan kuat aku cuma berharap agar kalian berdua suka membantu diri siauling dan berjuang demi keadilan serta keamanan umat bulim kita tentang soal ini. Harap Halo Ociaopo suka legakan hati, seandainya ini kali kita berhasil lolos dari meco bahaya asal demi keadilan di dalam dunia persilatan sekalipun harus membayarnya dengan kerugian besar, kami pasti akan amalkan tenaga untuk membantu. Ha-a-a-a, sepasang tulang paipakutku telah mereka lubangi dengan otot kebau, ujar sunput sia sambil menarik kembali senyuman yang menghiasi bibirnya, kesempatan bagiku untuk melarikan diri boleh dibilang kecil. Apakah mereka telah memusnahkan ilmu silat yang Lo Ociaopo miliki, mereka ingin meminta aku si pengemis tua jual nyawa bagi mereka tentu saja lemus silatku tidak sampai dipunahkan, kalau begitu asalkan kita dapat memutuskan otot kerbau yang melubangi sepasang Lo Ociaopo maka Lo Ociaopo akan jadi mendapat kembali tenaga sin kangmu akan pulih kembali, benar. A-a-a-ai, seorang manusia yang belajar silat seandainya keempat buah tempat pentingnya dilubangi oleh otot kerbau sekalpun ilmu silatnya tidak sampai punah, namun keadaannya tidak berbeda banyak dengan seorang manusia cacat. Tiba-tiba si Allah Ociaopo pertimbangkan sejenak, di dalam satu jam mendatang mungkinkah ada orang dari pihak mereka yang datang kemari dalam satu jam mendatang mungkin tak ada orang yang akan datang kemari, tetapi tentu saja mereka akan melakukan pengawasan yang ketat secara diam-diam terhadap diri kita, kecuali pintu ruangan ini. Apakah di dinding empat penjuru ruangan ini, masih dipasangi dengan alat rahasia tujuh? Tentu saja ada, hanya bagi kita yang tiga tahu duduknya keadaan mungkin sulit bagi kita untuk menemukannya. Baiklah kalau begitu aku akan berusaha untuk memutuskan lebih dahulu otot kerbau yang melubangi sepasang bahu loociampu setelah itu kita baru susun kembali siasat untuk melawan musuh, kata siauling kemudian sambil menghancur kau sebuah cawan. Namun dengan tepat sunput sia geleng kepala. Jangan dibilang kalah sekalipun kita menang pun belum tentu bisa lolos dari tempat ini, apa gunanya menempuh bahaya dengan percuma katanya. Tentang soal ini boampu sudah pikirkan masak-masak, asalkan kita melakukan perlawanan terbadap kekuatan mereka di atas perahu panca warna ini, aku rasa suhaikuncu tidak akan tega untuk menenggelamkan perahu raksasanya ini ke dasar sungai, walaupun akalmu ini memang tidak jelek, cuma saja kita bakal menempuh banyak marah bahaya sampai dilukai. A-a-a-a-a sebenarnya aku si pengemis tua ada maksud menolong dirimu sungguh taknya namalah kau lah yang akhirnya menolong aku si pengemis tua terlebih dahulu, Seng Pet tersenyum. Sekalipun pengawasan yang dilakukan siaul-yaul cu amat ketat, namun ia telah melupakan sesuatu. Katanya, walaupun senjata tajam yang kita miliki berhasil dirampas gemua, namun Mirka tidak menduga kalau kekuatan tangan tua ku amat kuat dan telah mencapai taraf melemparkan bunga melukai orang, memetik daun merobohkan musuh, siauling segera mengeluarkan sahutnya, Kalau bukan terdapat pecahan cawan yang begini tajam membantu usahaku, aku pun akan menemui kegagalan dalam tindakanku ini. Tiba-tiba terdengar suara langah manusia berkumandang dan dari luar ruangan. Otot kerbau di atas badan aku si pengemis tua telah putus kita tak akan berhasil membohongi mereka lagi, bisik sun puasya lirih. Sementara itu orang yang ada di luar ruangan telah tiba di depan pintu dan mulai mengetuk. Siapa bentak sun puasya? Hamba sekalian mendapat tugas untuk datang ke Mariguna menyampaikan satu persoalan, dengan kakinya sun puasya menginjak otot kerbau, dengan demikian orang ada di luar ruangan sama sekali tidak mengetahui kalau otot kerbau yang kuat itu telah putus. Rampas senjata tajam mereka, bisik sun puasya lirih, lalu teriaknya lantang ada urusan apa silahkan masuk ke dalam kerasa. Kaya tiak pintu terbuka dan muncullah dua bocah berbaju hijau melangkah masuk ke dalam ruangan, tapi tak kala mereka tahu bahwasannya otot kerbau di tubuh si pengemis TNA itu telah putus, mereka segera berdiri tertegun menanti kedua orang bocah itu sadar kembali dan siap mencabut keluar pedangnya untuk melancarkan serangan. Seng Pat serta Tukiu yang bersembunyi di belakang pintu telah menyerang datang dari arah kiri dan itawan. Kedua orang itu sama-sama merupakan jagoan lihai dari dunia persilatan gerakan mereka sangat cepat bagaikan kilat, belum sempat kedua orang bocah itu meloloskan senjatanya, jalan darah mereka sudah kena tertotok. Sun Putsyia segera merampas senjata tajam itu dari tangan mereka, setelah menutup pintu ruangan bisiknya lirih, dengan adanya sepasang pedang ini di tangan kita, kekuatan maupun kehebatan kita, akan berlipat ganda. Persoalan yang paling penting dewasa ini adalah bagaimana caranya mendapatkan kunci untuk membuka bergol lemas yang membelenggu tubuh kalian bertiga, mengapa tidak kita tanyakan saja kepada kedua orang bocah berbaju ini selah sengpet. Baik mari kita adu untung, seru Sun Putsyia, ia segera berjongkok dan membebaskan jalan darah dari seorang bocah berbaju hijau itu. Perlahan-lahan bocah ITN membuka sepasang matanya dan memandang sekejap ke arah Sun Putsyia, badannya bergerak seperti mau bangun siapa sangka darah lemas di atas kakin fa masih tertotok, sebelum sempat berdiri badannya roboh kembali ke atas tanah Sun Putsyia segera menempelkan ujung pedang ke atas leher bocah tersebut, bentaknya. Kalau keadaan terpaksa dan kau berani menjerit sekali tebas ku jagal nyawamu HMM perahu layar ini berlabuh di tengah sungai, kata bocah itu dengan nada dingin. Di empat penjuru perahu ada 24 buah sampan kecil melindungi keselamatan kami apabila kalian ingin melarikan diri hal ini boleh dikata jauh lebih sulit daripada terbang ke langit. Tentang soal ini tak perlu kau khawatirkan apa yang aku si pengemis tua tanyakan lebih baik jawab dengan tepat dan lancar. Bocah berbaju hijau itu kerutkan dahinya, namun ia pun tidak berbicara lagi siapa yang memegang kunci untuk membuka borgo lemas ini si Yaw Yaw Tuya menyimpannya sendiri. HMM aku si pengemis tua tidak percaya ayoh bicara terus terang apa yang ku ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya kalau kau tidak percaya aku pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Eloo Chiapue, tak usah banyak bicara lagi dengan mereka selatu kiu dengan wajah suram, kita jaga dulu kedua ekor marmut kecil ini yang penting kita tarik dulu modal kita. Ujung pedang yang berada di tangan sunput siap bergerak-gerak di atas wajah bocah berbaju hijau itu kemudian ancamnya. Seumpama kata aku si pengemis tua keraskan hati dan membuat cacat wajahmu yang tampan ini oh oha bocah. Sungguh kasihan sekali, wajahmu yang ganteng segera akan lenyap dan berubah jadi jelek dan mengerikan sekali. Rupanya anda aman ini sangat manjur sekali bocah itu merasa amat sayang dengan kegantengan wajahnya, maka ir mukanya kontan berubah setelah mendengar perkataan tersebut. Mengapa tidak bunuh saja diriku serunya kenapa aku harus membinasakan dirimu kan enakan dirimu, tiba-tiba kembali terdengar suara langkah manusia berkumandang datang, rupanya ada orang mendekati tempat itu. Sunput siap segera melirik sekejap ke arah tukiu dan sengpet, sementara jari-jarinya laksana kilat menotok jalan darah bisu dari bocah berbaju hijau itu. Tok-tok-tok pintu diketuk, diikuti suara merdu seorang gadis mengema datang. Apakah harak dan sayur perlu ditambah nona silahkan masuk ujar tukiu sambil membuka pintu. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, tau-tau seorang darah baju hijau telah berjalan masuk ke dalam ruangan. Laksana kilat sengpet turn dengan menotok jalan darah di belakang punggungnya, diikuti cahaya tajam berkelebat lewat, sebilah pedang peo-ohia membabat tiba dari samping. Kiranya bocah-bocah lelaki serta darah kentik ini telah memperoleh didikan yang ketat sekali, reaksi mereka amat cepat. Tatkala darah pertama tertotok darah kedua segera melancarkan serangan balasan dengan pedangnya. Budak, sungguh hebat gerakanmu teriak sengpet sambil menarik kembali tangannya. Jangan biarkan dia melarikan diri, seru tukiu badannya berputar dan menerjang keluar ruangan. Tetapi gerakan tubuh sunputsya jauh lebih e-epat, ia mengepos tenaga dan menerjang lebih dahulu keluar pintu ruangan. Sementara itu darah berbaju hijau tadi dengan cepat telah mengundurkan diri keluar dari ruangan. Sengpet tertawa terbahak-bahak, ia cabut keluar pedang panjang di tubuh darah berbaju hijau itu berkata, jejak kita sudah bocor, rasanya gerak-gerak kita tak usah dirahasiakan lagi, perlahan-lahan sunputsya mengundurkan diri ke dalam ruangan. Katanya di atas perahu panca warna telah dipaseng alat jebakan yang tidak sedikit jumlahnya daripada kita menerjang keluar dari ruangan. Untuk sementara waktu lebih baik kita bertahan saja di sini, siauling mengangguk. Baiklah siauling mengangguk Tauda setuju untuk membasmi kawanan penyamun kita harus tangkap pemimpin mereka lebih dulu. Seandainya kita dapat menangkap siauling dalam keadaan hidup-hidup dengan sangat gampang pula kita bisa pakai suheikoan. Cu untuk menyerahkan kunci borgo lemas tersebut kepada kita, belum habis si anak muda itu berkata terdengar suara langkah manusia yang amat ramai berkumandang datang di susul munculnya. Si Yau Yau Cu di sana dengan wajah penuh kegusaran. Di belakang imam tersebut menyusul empat orang bocah berbaju hijau serta empat orang darah berbaju hijau. Ak-a-ah. Ternyata dugaanku tidak meleset, terpaksa si Yau Yau Cu harus datang berkunjang sendiri ke tempat ini bisik sunputsya dengan lirih. Ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat dasyat. Mungkin Elo Olap sendiri pun tidak berkemampuan untuk menawannya hidup-hidup. Jangan kita pikirkan lebih dahlu gage atau tidaknya. Yang penting kita harus berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki. Sahut Siauling. Sementara itu terdengar si Yau Yau Cu dengan penuh kemarahan telah berteriak, Cui sekalian adalah jago-jago yang berkedudukan tinggi di dalam dunia persilatan. HMMM sungguh tak nyana kiranya kamu semua hanyalah kuraci yang tidak pegang janji dalam suatu pertempuran. Kedua belah pihak tiada jemuh-jemuhnya saling menggunakan siasat untuk merobohkan lawannya aku si pengemis tua sudah hidup sampai hari ini namun belum pernah kujumpai di antara musuh-musuhku masih terdapat manusia bisa dipercaya perkataannya. HMMM omong kosong, teriak si Yau Yau Cu, mendadak ia merandek, kemudian tertawa terbahak-bahak. HMMM kalian memasang borgol di tubuh kami beberapa orang bersaudara, apakah ucapanmu tersebut dapat dipercaya selatu kiu dingin? Si Yau Yau Cu tarik kembali gelak tertawanya, lalu berkata, selamanya Pinto selalu berpendapat bahwa tabiat manusia adalah cahat, maka dia harus ditundukan lebih dahulu dengan kekerasan kemudian tenaganya baru dipergunakan. Namun kuncu kami berpendapat bahwa tabiat manusia adalah welas asih, dia harus ditundukan di Ngao Budi lalu baru diguna kau, perkataan kosong yang tak berverguna lebih baik tak usah kau teruskan lebih jauh aku si pengemis tua sudah jemun cuh mendengarnya, benar sambung tokyu. Keadaan yang terbentang di depan mati saat ini sudah jepta sebenarnya Toti yang pingin bertempur atau damai lebih baik cepat-cepat diputuskan, HMMM meskipun kalian sanggup mematahkan otot kerbau yang membelenggu tubuh pengemis tua itu. Selama kalian tak berverhasil mematahkan borgol cemas tersebut, dengan tubuh terbelenggu oleh borgol, berani benar kalian menantang pihak kami untuk bergeberak, meskipun borgol ini masih berada dalam tubuh kami, namun benda kecil ini tidak akan mengganggu kami, Si Yaw Yaw Cu tidak menggubris ucapan dari tukyu tersebut, perlahan-lahan ia berjalan maten ke depan, tatkala tiba di depan pintu ruangan, air mukanya mendadak berubah jadi amat serius katanya lirih, kalian harus tahu bahwasannya pincah jadi orang paling teliti, sejak semula aku telah mempersiapkan segala hal untuk menanggulangi peristiwa semacam ini. Apabila sekarang juga kalian meletakkan senjata kalian dan taklu kepada kami, mungkin kalian masih punya kesempatan untuk hidup lebih lanjut, Si Auling tertawa hambar. Kalau kami sekalian rela menyerah kalah kepada kalian, nanti takkan kami lakukan pemberontaka seperti ini, sambungnya sambil busungkan dadanya Sun Putsia tertawa dun berseru pula. Hei hidung kebau, beranikah kau layani aku si pengemis tua untuk bergebrak sampai titik darah penghabisan kan anggap pintu jari kepadamu jengek Si Aoyau Cu, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Sun Putsia bagus sekali, kalau begitu ayo kita tarung saat ini juga, sebelum salah satu roboh binasa jangan kita akhiri pertarungan ini, mungkin si pengemis tua itu takut Si Aoyau Cu berucah pendapat, maka begitu ia habis berbicara, sambil menenteng pedang tubuhnya langsung menerjang ke muka. Si Aoyau Cien kebaskan senjata hutrimnya, segulung angin pukulan segar menyampok miringan caman tersebut serunya dingin. Bangsat agaknya sebelum kalian lihat sendiri bagaimanakah kelihayan dari ilmu silatku. Kamu semua tidak akan taati dengan mata meram Sun Putsia tidak guberis jengekan orang pedangnya ditarik kembali lalu mengayunkan telapak kirinya mengirim sebuah babatan dasyat. Penaga dalam yang dimiliki oleh si pengemis tua ini benar-benar amat sempurna. Angin pukulannya laksana gulungan ombak di tengah samudera segera melanda ke depan dan menyapu segala sesuatu yang ditemuinya. Sereet-sereet senjata hutrim di tangan Si Aoyau Cuburu-Buru dikebaskan mengirim DNA buah babatan dasyat, segulung angin pukulan yang lunak dan berhawa dingin dengan cepat menyusup keluar lewat hutrim yang tipis tersebut dan memunahkan semua serangan telapak Sun Putsia yang keras dan cepat itu. Menyaksikan kehebatan lawannya, dalam hati Sun Putsia terperanjat, pikirnya, To'o Su Tuah Lung Kerbau ini benar-benar luar biasa, aku tak boleh pandang enteng dirinya pedang yang berada di tangan secara tiba-tiba digetarkan membentuk tiga kuntum bunga pedang, secara berpisah namun bersamaan waktunya mengancam tiga buah jalan darah penting di atas dada Si Aoyau Cu. Si Aoyau Cu tertawa dingin. Hutimnya disapu dari samping kemudian menggulung ke atas pedang lawan. HMM akan ku jajal sampai di mana si kehebatan tenaga iwakang dari sehidung kerbau ini, pikir Sun Putsia, pedangnya yang terancam bukannya disinkirkan ke samping, justru malahan menyongsohuk datangnya senjata lawan. Tra'arjuk, ra'a'ang, pedang yang kuat segera saling mementur dengan serat-serat hutim yang lunak sebingga menimbulkan suara bentrokan nyaring. Namun dengan cepat pula serat-serat hutim itu membelenggu pedang lawan kuat-kuat. Diam-diam Sun Putsia salurkan tenaga dalam ke atas pedangnya, dia berdiri kokoh di atas tanah sementara seluruh perhatiannya dicurahkan ke ujung senjata tajam. Si Aoyau Cu tertawa dingin, mendadak ia serahkan senjata hutimnya. Dengan kepandaian meminjam benda menyalurkan tenaga, segulung tenaga pukulan dasyat dengan melewati pedang Sun Putsia menyerang tiba. Pengemis tua itu tertawa dingin pula, tenaga dalam yang telah dipersiapkan di tangan kanan mendadak dilepaskan. Ujung pedang bergetar keras lain secepat kilat menotok dada To'osu tersebut, Si Aoyau Cu terdesak mundur selangkah ke belakang, batinnya, luar biasa, luar belasa, tenaga dalam yang dimiliki pengemis tua ini betul-betul luar biasa, belum habis membatin, tiba-tiba Sun Putsia mundur dua langkah ke belakang, sambil melindungi pedangnya ia berdiri kokoh. Kiranya ia pun dapat merasakan datangnya ancaman tenaga pukulan dari Si Aoyau Cu yang disalurkan lewat pedang tajamnya, namun pengemis tua ini tidak mau menghindar. Dengan andakan tenaga dalam khas latihan puluhan tahun ia siap menerima pukulan itu dengan keras lawan keras. Oleh sebab itu tenaga dalam yang telah tak siapkan pun segera disalurkan keluar pula lewat ujung pedang dan menusuk To'osu itu dengan dasyat. Seandainya dalam keadaan seperti itu Si Aoyau Cu tidak mau mengalah pula maka di dalam bentrokan tersebut kedua belah pibak sama-sama akan menderita luka parah siapanya. Nah Si Aoyau Cu tidak sudi melakukan pertempuran keras lawan keras pada detik yang terakhir ia telah geserkan badannya untuk menghindar. Dengan kejadian ini maka sunput sialah yang menderita kerugian besar, tenaga pukulan yang menyambar tiba tersebut langsung menghantam bahunya. Masih untung reaksi pengemis tua itu cukup cepat, pada saat bahaya mengancam tiba, buru-buru ia mundur dua langkah ke belakang, ambil kesempatan itu ia musnahkan tenaga tekanan yang sedang menumbuk bahunya dengan demikian sekalipun ia termakan pukulan itu dengan keras lawan keras, namun luka yang diderita tidak begitu parah. Dalam pada itu meskipun Si Aoyau Cu berhasil menang di atas angin, namun ia sama sekali tak berani menunjukkan sekap congkak. Bukannya maju sebaliknya malah mundur ke belakang To Ako, jangan biarkan dia mengundurkan diri dari sini tiba-tiba terdengar sengpet berteriak keras. To Tiang, harap tunggu sebentar Si Aoyau Ling segera melompat maju ke depan dan menghardik. Ketika Si Aoyau Yan WCN telah mengundurkan diri enam tujuh dipajauhnya dari tempat senelah, tatkala mendengar hardikan dari Si Aoyau Ling, terpaksa ia berhenti sambil bertanya, Si Cu ada urusan apa? Cai Hai ingin sekali mohon petunjuk beberapa jurus serangan dari To Tiang telah lama pintu kagumi kecepatan pedang yang Anda miliki. Si Aoyau Heng memang boleh dibilang seorang jagoan muda yang paling berbakat, kata Si Aoyau Cu sambil melirik sekejap ke atas borgol di atas tubuh Si Aoyau Ling. Namun sayang seribu kali sayang tubuhmu masih di borgol lagi pula di tanganmu tiada senjata tajam, mana mungkin kau bisa menandingi kepandaian pintu meskipun tiada bersenjata, bagi Cai Hai minta petunjuk dengan tangan kosong pun sama saja, Hei To Su bau hidung kebau, selatu kiu dengan nada dinginnya. Apabila kau betul-betul jagoan, dan kau benar-benar enghiong tulen. Ayo lepaskan dulu borgol di atas tubuhnya, Si Aoyau Cu menggeleng. Pintu adalah seorang To Su yang beriman tebal, tidak nanti pintu termakan oleh holokolokanmu itu. Meskipun kau ingin kami sekalian benar-benar takluk dan rela berbakti kepada Su Hei Kuncu, maka hanya ada jalan saja yang dapat kau tempenah. Apakah caramu itu lepaskan borgol yang membelenggu To Ako kami kemudian berikan sebilah pedang kepadanya dan To Oti yang harus layani dirinya untuk bergebrak seandainya To Oti yang berhasil menangkan To Ako kami, maka kami sekalian dengan hati rela akan berbakti padamu. Seandainya Pintu tidak beruntung dan menderita kekalahan di tangan To Ako kalian kalau memang demikian keadaannya, buat apa kau hidup lebih lanjut? Lebih baik gorok lehermu dan bunuh diri saja, jengek Tukiu Sinis. Mati sih tidak perlu, selaseng pet. Cukup soal To Oti yang suka melepaskan kami semua seandainya peristiwa ini terjadi pada 30 tahun berselang mungkin tanpa berpikir panjang Pintu sanggupi tantangan kalian semua ini, te sekarang bagaimana sekarang Pintu tidak akan sanggupi permintaan kalian itu dengan senaknya, kenapa Pintu rasa tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang bodoh suatu perbuatan yang terlalu menempuh bahaya, kalau tidak berani, katakanlah saja tidak berani, buat apa pura-pura cari alasan segala. HMMM sungguh tak tahu malu HRNMMM, silahkan kalian olok-olokan diri Pintu, sekalipun kamu olok diriku sampai mulut kalian berbusa, tidak nanti hati Pintu tergerak oleh ucapan kalian itu, seandainya Cai Hai dengan badan terborgol dan tangan kosong melayani beberapa jurus serangan dari Pintu, apakah Pintu suka melayani tanganku ini, Hardi Xiaobling? Dalam pada itu Sunput Xia telah menyelesaikan semedinya, sambil membuka sepasang matanya ia menjengek dingin, Xiaoyan Chu adalah seorang manusia yang terlalu tinggi memandang dirinya, hinaan saudara Xiaobl tidak nanti akan dikabulkan olehnya, Xiaoyan Chu tertawa dingin. Sepanjang hidupku Pintu paling suka melakukan tindakan di luar dugaan orang lain, kali ini Pintu kabulkan pemintaannya lorong ini terlalu sempit untuk mengebrak, silahkan Tau Tiang memberi petunjuk di dalam ruangan saja perlahan-lahan Xiaoyan Chu balik lagi ke pintu ruangan, kemudian menyaut. Di tempat ini saja Pintu mohon petunjuk dari ilmu silat Xiaobl Tai Biap yang lihai itu, Tau Tiang silahkan turun tangan dan diam Xiaoyan Chu perhatikan sekejap diri Xiaoling, ia temukan bahwasannya tempat di mana si anak muda itu berhenti bisa dicapai oleh kebutan senjata hudik timnya, dalam hati ia lantas berpikir. Usia orang ini tidak terlalu TNA namun keberanian serta kegagahannya sulit ditandingi oleh siapapun. Tanpa terasa timlah perasaan hormat dan serta kagumnya terhadap si anak muda ini, segera ujarnya, kau menghadapi diriku dengan tangan kosong belaka, mana boleh Pintu turun tangan lebih dulu hee hidung kerbau jengek sengpet dari samping. Kalau hati kecil emu merasa sungkan, lebih baik lepaskanlah lebih dahulu borgol yang membelenggu to aku kami, Xiaoyan Chu tertawa hambar bukankah sudah berulang kali Pintu katakan bahwa kendat Tichui menggunakan kera apapun untuk mengolok-olok diri Pintu tidak akan berhasil kalian kobarkan hawa amarahku. Dalam pada itu Xiaoling telah mengempos hawa murninya kemudian berseru lantang. Tau tiang, sekarang kau boleh turun tangan baik tidak malu Xiaoling Tai Hiap disebut seorang enghiong, Pintu akan turuti semua perintahmu senjata hudik timnya diputar dan segera membabat ke atas batok kepala lawan. Menyaksikan serat-serat hud tim lawan mengembang bagaikan payung dan mengurung beberapa depa di sekeliling tubuhnya, dalam hati Xiaoling berpikir. Rupanya untuk menghindari serangan hud tim jauh lebih sulit daripada untuk mengegos dari ancaman pedang, aku harus lebih berhati-hati, kakinya melangkah ke depan, kemudian secara tiba-tiba bergeser dua depa ke samping, dengan suatu gaya yang manis ya berhasil menghindarkan diri dari ancaman lawan. Xiaoheng, aku rasa luas ruangan ini cuma beberapa tombak belaka, tidak leluasa bagi kita untuk bergeberak. Aku lihat lebih baik pertempuran ini tak usah diteruskan lebih janah, kata Xiaoyau Chusraya tarik kembali senjata hudimnya. Sian Wuling tertawa dingin. Tau Tiang, rupanya kau hendak memaksa Ai He untuk turun tangan lebih dahulu. Nan berhati-hatilah, tangan kanannya diayun, segulung desiran angin totokan segera miyambar ke muka. Kiranya dikala berbicara tadi, secara diam-diam Xiaoling telah mempersiapkan sebuah serangan dengan ilernu jari saktinya Siwelo Ocikeng. Desiran angin tajam menderu-deru diiringi serentetan cahaya tajam segera mengancam tubuh lawan. Rupanya Xiaoyau Chen tidak menyangka dengan usia yang begitu muda Xiaoling ternyata memiliki kesempurnaan ilmu silat yang luar biasa. Tatkala dia merasa betapa dasyatnya ancaman ilmu jari lawan, desiran angin tajam tersebut sudah berada di hadapan tubuhnya. Beneru-beneru ia berkelit ke samping, meski demikian desiran angin pukulan yang menyambar lewat dari tubuhnya itu masih sempat melubangi jubah Xiaoyau Chu dan meneruskan terjangan menghantam luar dari ruang perahu itu. Aduh, mati aku jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang dari arah luar seorang bocah lelaki berbaju hijau kena terhajar dan roboh binasa ke atas tanah. Kiranya serangan jari dari Xiaoling yang menyambar keluar ruang perahu itu telah menghantam telak salah seorang bocah berbaju hijau yang mengiringi kedatangan Xiaoyau Chu itu. Air muka tosu tua itu kontan berubah hebat, serunya, ilmu jari kiem kong chie yang memiliki Xiaoyau Tai Hiap benar-benar luar biasa ilmu tersebut merempakan kepandayan ketujuh daripada tujuh puluh dua macam ilmu sakti Xiaoling Pei. Entah secara bagaimana berhasil Xiaoyau Tai Hiap pelajari Toi Yang, kau telah salah melihat ilmu jari yang Chai Hai gunakan sama sekali bukan ilmu kiem kong chie dari Xiaoling Pei, kecuali ilmu jari kiem kong chie dari Xiaoling Pei. Belum pernah Chai Hai denger kalau dalam dunia persilatan terdapat ilmu jari lalu yang demikian. Dasyatnya, HMM hal ini harus disalahkan mengapa pengetahuanmu piklek sekali, tukas Tukiu dari samping dengan nada sinis, meskipun Xiaoyau. Chu mempunyai iman yang kuat, setelah dibina oleh kata-kata tersebut tak urung hawa gusarnya berkobar juga. Dengan penuh kemarahan teriaknya. Bajingan yang tak tah diri cui sekalian jangan anggap kuncu kami terlalu menghargai dirimu lantas kami tak berani mengapa-apakan kalian. Justru karena sayang pada bakat kalian maka kami coba menolohu kamu semua. HMM apabila kalian berani mengobarkan kegusaran pintu, lihat saja nanti, sampai dimanakah penderitaan yang bakal cui sekalian terima hetosubau bidung kebau, apakah kau sudah mulai merasa bahwa kesempatanmu untuk membinasakan kami sekalian telah berlalu, seru sun pentesia ketus. Mungkinkah karena otot kerbau yang membelenggu tubuh suheng telah putus, maka kau berani mengucapkan kata-kata semacam itu tuju? Hei toosubau hidung kebau, aku si pengemis tua masih merasa yakin bahwa kepandaianku masih cukup untuk menghadapi dirimu. Walaupun pada saat ini tubuh Siao Tai Hiap serta Tiong Chi Siangku terbelenggu oleh borgol emas, namun mereka masih punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Hei 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 hei, seandainya pintu benar-benar ada maksud membinasakan cui sekalian, tidak nanti pintu sudi bertarung dengan cui sekalian melalui ilmu silat. Kalau toot yang mau tenggelamkan perahu panca warna ini, kami bersaudara pun terpaksa harus pasrah pada nasib hanya saja, hei hei hei, kami pun ingin mencari seseorang untuk teman kubur sammen untuk kiu dingin. Aku es pengemis tua mau cari Siao Yau Toot Yang saja, sedang kami sepasang pedagang dari Tiong Chiw lebih baik ditemani oleh beberapa orang bocah lelaki serta bocah perempuan ini saja, sedangkan Siao Ling segera berkata, Tio Tiang, terpaksa aku harus merepotkan diri Tio Tiang untuk mengundang keluar suhei kuncu, katakan saja bahwa aku orang si Siao sangat berharap bisa minta petunjuk dari ilmu silat kuncu kalian, air muka Siao Yau Chu berubah jadi hijau membesi, hawa napsu membunuh mulai menghiasi alisnya, jelas sang Tio Sui yang punya iman tebal ini telah dibikin naik pitem oleh hejekan-hejekan serta olok-olokan lawan. Terdengar ia tertawa dingin dan berseru, bila mana cuwi sekalian memang kepingin sekali menjajal kera pintu untuk membunuh orang pintu pun tak bisa berbuat lain lagi akan pintu kabulkan permintaan kalian, mendadak sunput siya mengebaskan pedang panjangnya lalu berseru, Tio Tiang setelah hari ini aku si pengemis tua berjumpa dengan diri menakur rasa bila Tio Tiang ingin meninggal kau tempat ini dalam keadaan arnan tenteram, lebih baik tundukkan dahulu diriku, belum habis ia berkata, tiba-tiba tampaklah seorang bocah berbahcah hijau buru-buru lari masuk ke dalam kemudian membisikkan sesenatu di sisi telinga Siao Yau Chu dan Bumburu berlalu lagi. Meskipun Siao Yau Chu berhasil menguasai ketenangan jiwanya, namun dalam pandangan sunput siya yang mempunyai pengalaman sangat luas dalam dunia persilatan secara lapat-lapat ia dapat menyaksikan bahwa kabar berita yang disampaikan bocah tersebut barusan pastilah bukan suatu kabar berita yang baik. Dalam hati ia berpikir, menggunakan kesempatan dikalap pikirannya tidak tenang, kita harus menerjang keluar dari ruang perahu ini, kemudian kita paksa ia masuk ke dalam ruangan. Dengan kerja sama Siao Ling serta Tiong Chiu Siangku rasanya tidak terlalu sulit bagi kita untuk merobohkan dirinya. Saudainya kunci borgo lemas itu berada di sakunya. Siao Ling serta Tiong Chiu Siangku segera akan bebas dari beinggu. Dalam keadaan seperti itu siapa yang perlu kita jerikan lagi berpikir akan hal ITN, diam-diam ia mengempos tenaga, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun tubuhnya melayang keluar dan menerjang keluar dari ruangan perahu itu. Pedang yang berada di tangannya bersamaan waktunya pula diputar kencang membentuk selapis hawa pedang yang sangat tebal. Siao Yau Cu sadar akan bahaya yang mengancam dirinya, hutimnya dikebas keluar terus menghantam tubuh Sun Putsia. Penaga serangan hutim yang membawa hawa lunak namun dasyat itu benar-benar luar biasa sekali, pedang Sun Putsia seketika terbendung di dalam ruangan perahu. Tatkala Seng Tosu tersebut melancarkan serangan menghadang jalan pergi dari Sun Putsiala di tubuhnya pun ikut bergerak maju ke depan, senjarah hutimnya seketika bergerak dan melancarkan serangan kembali. Socu Putsia kebaskan pedangnya menyongsong datangnya serangan itu, dengan cepat mereka terlibat dalam suatu pertempuran yang amat seru. Nampak cahaya pedang berkilanan memenuhi angkasa dan menciptakan cahaya keperak-perakan yang menyilaukan mati angin serangan laksana gulungan ombak di tengah samudera menerjang, dan menggulung Siao Yau Cu tiada hentinya. Gesiran angin serangan dari senjata menambah semaraknya suasana serat-serat halus senjata itu melebar dan mengurung ke bawah bagaikan selapis awan hitam seketika cahaya keperak-perakan dari perak pengemis tua itu terbendung tak sanggup maju lebih ke depan. Dalam sekejap metu kedua orang itu sudah saling bergebrak hampir mencapai 20 gebrakaan namun kedua belah pihak sama-sama bertahan dengan seimbangan, siapa pun tak sanggup merobohkan lawannya, setiap kali sunput siap bermaksud menerjang satu langkah lagi ke depan, setiap kali penelah ia dipaksa Siao Yau Cu untuk mundur kembali ke posisinya semenelah. Selama berlangsungnya pertempuran itu Siao Ling yang berada di sisi kalangan secara diam-diam memperhatikan situasi di kalangan. Ia temukan bahwasannya jurus serangan yang dimiliki Siao Yan Cu dalam ilmu hutinnya betul-betul luar biasa sekayu, seandainya suput siap tidak lihai niscaya sejak semula tentu sudah terluka di bawah serangannya. Kedua orang itu kembali bergebrak sebanyak puluhan jurus lagi, mendadak terdengar Siao Yau Cu membentak keras, jurus hutinnya berubah dan gerakannya semakia aneh. Di bawah pukulan yang ampuh dan dasyat, sunput siap kena didesak mundur dua langkah ke belakang. Tiba-tiba Siao Yau Cu merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah benda. Belum, tatkala benda tadi membentur lantai segera meledak dengan dasyatnya. Segumpal asap putih yang tebal dengan cepat menyembur ke seluruh ruangan hingga menghalangi pandangan mata orang. Cui sekalian cepat tutup seluruh pernafasan, jangan sampai menghisap asap beracun itu, teriak sunput siap keras-keras. Menggunakan kesempat tau itulah Siao Yau Cu putar badan dan ngeloyor pergi dari sana. Sunput siap tidak jadi panik, telapak tangan diayunkan keluar mengirim sebuah pukulan dasyat. Bium kembali sebuah bentrokan dasyat menggema di angkasa, pintu ruangan yang baru saja dirapatkan Siao Yau Cu segera terpental hancur termakan oleh serangan dari pengemis tua ini. Sepasang telapak tangan sunput siap bergerak cepat, angin pukulan menderu-deru, dalam sekejap mata asap putih yang memenuhi seluruh ruangan tadi berhasil dibuyarkan sama sekali. Menanti asap putih tadi sudah kena dibuyarkan sama sekali. Sengpet menghembuskan napasnya panjang serunya, sungguh taknya nasi to osu tua hidung kerbau itu bisa, bisanya menggunakan obat pemabok dari kalangan paling rendah untuk membokong perbuatannya betul-betul terkutuk. Sunput siap termenung berpikir sejenak lalu menjawab, aku si pengemis tua telah menghisap beberapa kali sedotan asap putih tadi, namun aku rasa asap tadi tidak mirip dengan obat pemabok atau sebangsanya, tidak mirip obat pemabok tidak salah, bau asap tadi rada sedikit wangi. Menurut pengalaman yang aku miliki, setiap obat pemabok maka bau harumnya tentu tebal dan menusuk hidung sekali, bukan obat pemabok? Wah, kejadian ini rada aneh, mungkin saja benda itu merupakan sebuah benda yang jauh lebih keji tapi yang jelas asap tadi bukanlah obat pemabok, perduli benda apakah itu, yang jelas pastilah bukan benda baik. Situ osuh hidung kerbau itu buru-buru berlalu, aku lihat hal ini bukanlah disebabkan ia jari atas ilmu silat dari lowiampu atau toako kami pastilah di tempat luaran telah terjadi senatu peristiwa yang serius, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk menerjang keluar dari sini? Ini aku rasa mereka tentu sudah adakan persiapan biarlah Cai Hei yang buka jalan, inginku coba sampai dimanakah keihayan mereka? Seru Tukius Raya melangkah keluar dengan tindakan lebar. Bila kita buang waktu sedetik, make persiapan mereka akan lebih kuat selapis, sembung sengpet. Seandainya kita terjang keluar pada saat ini juga mungkin kita bisa pukul mereka sampai kocar-kacir, aku takut apa yang bakal terjadi jauh dari dugaan kalian berdua, selasun putsyah. Namun, memang lebih baik lagi kalau kita coba-coba untuk menengoknya, dengan mengikuti di belakang Tukius si pengemis tua itu pun berjalan keluar dari ruangan. Demikianlah di bawah pimpinan Tukius yang berada di paling depan, para jago segera menerjang keluar dari ruang perahu. Tetapi baru saja mereka berbelok pada sebuah tikungan, dari arah depan segera berkumandang datang suara bentakan nyaring dari seorang gadis, berhenti bersamaan dengan bentakan tersebut, Dari balik tikungan lambat-lambat berjalan keluar seorang darah berbaju hijau di atas tangan si darah tersebut mencekal sebuah benda hitam berbentuk bulat panjang bagaikan tongkat di mana moncong tongkat tersebut diarahkan kepada para jago. Di dalam tebing besi itu berisikan cairan racun yang nganas sekali, terdengar ia berseru. Apabila Cui sekalian berkeras kepala ingin menerjang keluar juga jangan salahkan kalau Buddha akan menggunakan benda ini untuk menghadapi kalian, Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dari balik tikungan kembali muncul dua orang darah berbaju hijau, Di tangan dayang-dayang itu pun mencekal pula sebuah tabung besi yang tiada berbeda sama sekali dengan tabung besi yang berada di tangan darah pertama kali tadi, Sementara itu jarak antara Tukiu dengan darah perbaju hijau itu cuma terpautenam tujuh di pablaka, Sementara ia hendak menerjang ke depan dengan gerakan secepat kilat tampaklah sunputsnya maju selangkah ke depan melampaui tubuh Tukiu dan menghalangi jalan perginya. Jangan bertindak gegabah bisiknya lirih. Perlahan-lahan ia angkat kepala memandang tega darah tersebut, lalu berkata, Sungguhkah perkataan kalian itu aku si pengemis tua kok rada merasa kurang percaya, Justru siow yow toati yang takut Cui sekalian tidak mempercayai atas perkataan kami Maka dari itu sengaja kami diperintahkan untuk mendemontrasikan kelihayan dari tabung besi ini dihadapan Cui sekalian sahut berbeda. Berbaju hijau itu Bahwa kemari bajingan yang telah dijatuhi hukuman mati itu teriak darah tersebut. Dua orang bocah berbaju hijau segera munculkan diri dari balik tikungan sambil menggusurkan seorang lelaki kekar berbaju ringkas. Terdengar para berbaju hijau itu berkata, Berhubung orang itu berani membangkang perintah yang dikeluarkan kuncul kami maka ia dijatuhi hukuman mati, kami akan menggunakan dia sebagai kelinci percobaan. Nah saksikanlah dengan seksama. Dua orang baca berbaju hijau itu segera mendorong tubuh lelaki kekar berpakaian ringkas tadi kehadapan darah tersebut, Setelah itu ia membebaskan jalan darahnya yang tertotok dan cepat-cepat mundur ke belakang. Darah berbaju hijau tadi dengan gerakan yang paling cepat segera angkat tabung besi tersebut dan didorong tepat mengarah lelaki tersebut berpuluh-puluh rentetan putih bagaikan pancuran menyemprot tubuh lelaki itu dea dengan telak menghajar tubuhnya. Sementara itu lelaki kekar tadi baru saja berhasil membebaskan tubuhnya dari pengaruh totokan, sebelum ia bertindak sesuatu berpuluh-puluh rentetan semprotan berwarna putih itu sudah menyambar tiba. Ia menjerit kesakitan dan lari dua langkah ke depan namun akhirnya lelaki itu terjungkal mati binasa. Oh 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 oh, cairan racun yang sangat lihai, bisik sunputsia dengan penuh kaget. Dalam beberapa saat saja mayat lelaki tadi sudah berubah jadi hijau ke biru-biruan, kemudian menghitam dan akhirnya membusuk. Darah berbaju hijau itu melirik sekejap wajah sunputsia sekalian, kemudian berkata setelah Cui sekalian menyaksikan senin diri kehebatan cairan beracun itu, rasanya kamu tentu mengerti bukan bahwasannya apa yang Buddha ucapkan bukanlah gertak sambal belaka, apabila Cui sekalian merasa yakin bapwa ilmu silat yang kalian miliki amat lihai dan mampu untuk menghadapi semprotan air beracun ini silahkan Cui mulai bergerak, selesai berkata bersama-sama dua orang darah berbaju bijau serta dua orang-orang bocah berbaju hijau lainnya sama-sama mengundurkan diri dari tempat itu. Menanti beberapa orang itu telah berlalu siau linggeleng kepala dan berkata, semprotan air racun yang dipancarkan dari tiga buah tabung besi bagaikan hujan grimis memenuhi seluruh angkasa, kendati ilmu silat yang kita miliki jauh lebih lihai pun, rasanya sulit untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, jalan ini tidak mungkin bila ditembusi lagi, lebih baik kita mundur dulu ke dalam ruangan dan mencari akal lain, Sun Putsia mengusulkan. HMM Tukiu mendengus dingin. Hidung kerbau itu betul-betul keji sekali, bila di kemudian hari ia terjatuh ke tangan aku si TNLOJIE, tidak nanti kuampuni selembar jiwanya, sedangkan Seng Pet bergumam sendirian. Seandainya kita melepaskan senjata rahasia secara berbareng dan di dalam sekali gebrakan berhasil merobohkan ketiga orang darat tersebut, bukankah dengan sangat mudah kita berhasil menerjang keluar dari sini? Rupanya mereka sudah mengadakan persiapan di tempat ini, kata Seng Pengemis. Oleh karena ltu gadis-gadis tadi bersembunyi di balik tikungan, sekalipun kita memiliki senjata rahasia yang paling jitu pun belum tentu berhasil merobohkan mereka bertiga. Seandainya lorong yang mereka jaga cuma satu tempat ini saja, Chai Hai punya satu akal untuk menghadapi lawan. Apakah akalmu itu dengan menempuh bahaya si Yau Teh akan munculkan diri memancing kehadiran mereka, menggunakan kesempatan yang baik inilah toakko lepaskan senjata rahasia untuk kerobohkan mereka semua. Apakah sandara ingin menggunakan tubuhmu sebagai umpan untuk ajak ketiga orang gadis itu gugur bersama? Seandainya siyasatku ini bisa dilaksanakan tentu saja jauh lebih baik keadaannya daripada kita berempas sama-sama terjungkal di tempat ini, Sunputsia kembali geleng kepala. Apabila dugaan aku si pengemis tua tidak salah si Yaw Yaw Cu tidak nanti melepaskan kita dengan lega hati Aku rasa penjagaan yang telah dipersiapkan bukan di tempat ini saja Tukiu mengeluarkan tangannya mengetuk dinding renangan Lain berkata, dinding ruangan ini terbuat dari bahan kayu Mengapa kita jebol dinding dan menerjang keluar dari sini bagus sekali? Caramu ini memang tidak jelek Pada saat ini mereka sudah pertingkat rasa waspada serta penjagaannya Terkurung terus di tempat ini bukanlah suatu tindakan yang tepat Tiba-tiba terdengar suara bentrokan yang sangat dahsyat berkumandang datang Disusul terjadinya gocangan yang amat keras di seluruh tubuh perahu itu A-a-a-a-ari sekarang akan tahu teriak sengpet Situsutua hidung kerbau itu berlalu dengan tergopoh-gopoh Rupanya ada musuh tangguh yang datang mencari seturi mendadak Sumputia mengebaskan pedang panjangnya Sementara tangan kirinya menyambar sebuah meja katanya Seandainya betul-betul ada musuh tangguh yang datang mencari satroni dengan pihak hidung kerbau itu Inilah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk menerjang keluar dari sini Loo Chiaopoe apakah kau hendak menggunakan meja tersebut sebagai tameng untuk menahan semprotau Air beracun dari mereka tanya si Yao Ling cepat Aku memang ada maksud demikian bagus sekali dengan adanya meja tersebut sebagai tameng Maka semprotan air racun mereka pun bisa terbendung dan harapan untuk berhasil pun jauh lebih besar Chai He akan turun tangan bersama-sama Chiam Pua tidak usah, tidak usah, tubuh hem masih diborgoi rantai emas Gerak-gerikmu tentu kurang leluasa Lagipula beberapa orang bocah lelaki dan bocah perempuan itu pun belum merupakan tandingan dari aku si pengemis tua Yang kita takuti bukan lain adalah semprotan air beracunnya Asal air racun itu bisa terbending rasanya Dengan kekuatan aku si pengemis tua sanggup untuk menghadapi mereka Tapi, mana boleh kami biarkan lho ocian PWM menempuh bahaya seorang diri Hahaha seandainya kalian tidak datang mungkin sejak semula nyawa dari aku si pengemis tua sudah melayang Ia merandek sejenak Lalu melanjutkan Aku berharap kalian bertiga suka menaati lebih dahulu di sini Nantikanlah kabar baik dari ku Israya Berkata ia angkat meja tersebut sebagai tameng dan mencekal erat-erat pedangnya di tangan kanan Lalu maju ke depan dengan langkah lebar Terima kasih telah menonton